Lagi aku dibohongi, sering kali aku dibohongi Apakah kau ini sudah tak punya rasa dibohongi, disakiti lagi Disakiti Hari ini gak ada garapan pak Lagi aku disakiti Tak apa ya bu Cari kerjaan lain atuh pak Jangan cuma nongkrong di warung Nah kan nongkrong di warung si Kokom kan nunggu kerjaan ibu Kerjaan kok ditunggu Memangnya kerjaan teh bisa datang sendiri Ibu, di warung si Kokom itu teh Banyak orang yang butuh tenaga bapak Pak, kalau rejekima pasti kebagian Rejekima mau ketuker atuh pak Ya kalau gak ketuker makanya ditunggu aja di warung si Kokom Kan bakal datang sendiri Menih susah ngomong sama bapak teh Eh si ibu eh Dibohongi lagi-lagi aku dibohongi Sering kali Aku dibohongi Kok bukan kopi bu Boro-boro kopi pak Beras aja tidak cukup Cuma buat cukup hari ini saja Kok gak pakai gula Kalau bisa beli gula Gak bisa beli tehnya Memangnya bapak mau Minum air putih manis Aku bisa beli teh Aku bisa beli teh Aku bisa beli teh Rier Eh Bu Itu si ika udah berjam-jam Gak berhenti-berhenti nyanyi dangdu Terus Biarin aja tuh pak Menghibur diri Daribadah bapak Dari dulu gak pernah tau Keinginannya si ika Eh Keinginan tuh naun Tanya Bapak teh gak tau Kalau dari dulu teh Si ika tuh kepengen pisan Ikut lomba nyanyi dangdut di kota pak Astaga ibu Keinginan itu teh harus diukur Jangan terburu nafsu Suara kayak gitu Mau ikutan lomba nyanyi Oh si bapak Bukannya ngedukum Mal ngehina anaknya sendiri Eh Makanya bapak teh beli tipi pak Hah Tipi Iya tuh di tipi Banyak yang ikutan kontes dangdut Suaranya teh gak ada yang bagus Tapi bisa menang Loh kok bisa Ya karena yang nentuin menang atau kala itu SMS dari penonton Hah SMS Iya Loh kan penonton harus tau yang mana suara yang bagus mana yang enggak Yang mana suara bagus apa enggak itu Tidak jadi masalah pak Hah Yang penting SMS kita teh paling banyak Kita bisa menang Dapet uang Dapet hadiah dari sponsor Hidup kita teh bakalan bahagia Dapet hadiah Pak Makanya Bapak teh jangan suka nuduh kalau suara si ikatnya jelek Memangnya bapak sendiri bisa nyanyi Eh si ibu Ibu Itu teh si ika Nonton tipi di mana Di rumah nyimimin Oh Makanya Bapak teh beli tipi Dapet hadiah Dapet hadiah Dapet hadiah selamat menikmati selamat menikmati oh iya emaknya taunya dari ibu-ibu di desa oh iya emak mau nitip ini sekalian kasih ke nyimin-nyimin ya oh iya sok atuh cepat pergi nanti kesorean jangan lupa minta ajarin sama si iis minta ajarin nyanyi ya iya mak nanti ika minta ajarin sama pa iis ya pak ya assalamualaikum assalamualaikum iya kasihan si ika ya pak dulu pengen melanjutkan sekolah gak kesampaian pengen bekerja mana ada orang yang mau menerima lulusan SMP sekarang dia pengen jadi penyanyi dangdut kayaknya mah cuma jadi cita-cita saja mudah-mudahan saja ya pak si iis bisa ngajarin si ika ibu kita orang miskin itu jangan terlalu banyak keinginan gak kelaparan aja kita harus bersyukur orang hidup itu teh harus punya keinginan bapak iya boleh boleh punya keinginan tapi harus kudut tahu diri biar gak keinginannya itu macam-macam jangan menghayal itu terlalu tinggi bu jangan mimpi terlalu tinggi memangnya orang kaya saja yang boleh bermimpi begitu terus siapa yang mau jadi orang miskin terus-menerus bapak siapa bang Udin ya ngokong motornya iya nih Neng dari tadi kak Iis kumaha damang punten sahanya saya teh Ika anaknya pak duduk sama bu Ima kenapa tuh oh kamu teh anaknya kami duduk sama teh Ima aduh aduh is aduh tete-tete gak nyangka ya di desa seperti ini teh masih ada kembang desa tete kalau ngomong bisa aja eh serius kamu teh pengiklis pisan kamu teh seksi sayang atuh harus hidup di desa kayak gini tete katanya penyanyi ya iya wah saya teh pengen banget jadi penyanyi kayak teh Iis pengen banget serius kok jadi penyanyi iya yaudah gampang 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 siapa tau kamu menang terus berubah hidup kamu minta ya saya pengen banget daftar soalnya kalau gak daftar-daftar nanti saya teh gak terkenal terkenal kamu teh lucu pisan ya kamu teh sebenernya pengen menjadi penyanyi atau orang terkenal ya kalau boleh jujur dua-duanya yang di satu terus itu audisinya teh dibuka kapan saya laik sininya teh katanya usah teh jadi dia harus dapet secepatnya usah yang ke satu buruan daftar mau teh anterin mau seriusan aduh mohon pisan makasih ya teh yaudah saya ajak kelilingnya saya bawa ini tasnya ya bisa gak gak bisa gimana ini dicari ini ditukar dulu ya dicari eh telan-telan nah awas berat berat ayo pelan-pelan kamu deh saya jalan aja deh iya berat aku deh bu si Ika kemana bu ada di kamarnya oh tumben gak kedengaran dangdutnya bu pak sejak pulang dari rumah iis si Ika teh jadi banyak melamun melamun katanya katanya dia tetep kepingin ikut lomba nyanyi dangdut di kota lomba lagi lomba lagi udah tuh bu gak usah mikirin yang aneh-aneh anehku maha pak kalau anak ingin membahagiakan orang tua kenapa tuh disebut aneh pak kalau Ika teh lulus audisi nanti teh ikut oke oke audisi itu apa seleksi untuk ikut lomba jadi penyanyi nah terus ya nanti kalau misalnya Ika teh lolos audisi di kota Ika bakal dibawa ke Jakarta ke Jakarta buat apa iya buat diadu sama penyanyi dari kota dan kabupaten lain pak nanti masuk tipi masuk tipi iya nanti bapak teh sama mama bisa lihat Ika terus di tipi terus kalau misalnya teh Ika menang Ika bakal dapet hadiah dan Ika bakal lebih sering masuk tipi Ika bakal manggung dimana-mana kan jadi banyak uang uangnya teh buat bapak sama mama buat kita makan sehari-hari nanti kita kumpulin uangnya buat beli sawah kan bapak jadi bisa garap sawah sendiri pinjam dulu pinjam dulu atuh uang pinjam aja pak uang buat ongkos pinjam pak buat ongkos aja ya tapi pinjam sama siapa Ika ya sama siapa aja tuh pak nanti Ika teh ganti kalau misalnya Ika teh jadi penyanyi pak pak pinjam p Embi penyanyi Pak, kita teh gak pernah ngasih apa-apa ke si Ika Nyekolahin saja, cuma sampai SMP Lu, kita itu mending Orang tua banyak yang gak bisa sekolahin anaknya Tapi ada juga orang tua yang nyekolahin anaknya sampai mahasiswa Mereka itu orang kaya, Ibu Kita itu punya apa? Kita kan bisa usaha Sekali ini saja, Pak Penuhi keinginan si Ika Pak, Bapak teh malah ngelamun Suk atul geratanya Ibu Ini tuh bukan masalah nanyain ke Ika Kalau seandainya Bapak gak dapat pinjaman Itu kasian anak kita yang udah ngarepin Bapak itu gimana? Bapak teh belum usaha Tapi sudah nyerah Bapak Bapak Hai 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 beberapa memangnya ongkos untuk ikutan lomba bapaknya mau bayarin 300 ribu Pak buat uang pendaftaran tapi kalau misalnya mau tampil harus beli baju baru kenapa harus beli baju baru segala ya masa Ika tampil mau pakai baju ini jadi penyanyi itu bajunya harus heran kelapa lipa biar mewah urusannya apa suara sama baju ga nyambung bilang aja tuh bapak nggak mau bayarin hai 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 Terima kasih. Ini kopinya, Kang. Akang sehat? Kurang enak badan sedikit, Kom. Kenapa, Atu? Bukannya istirahat saja di rumah. Nanti malah tambah sakit. Si Kokom namanya juga cari kerja untuk hidup. Yaudah, saya tinggal dulu ya. Ah, Kom. Iya, Kang. Anu? Akang boleh ngomong? Yaudah ngomong saja, Atu. Kan dari tadi Akang juga udah ngomong. Akang boleh minjam duit Kokom untuk si Ika. Ika mau dikawinin, Kang? Kasian, Atu, Kang. Kan masih muda. Bukan, Kokom. Bukan. Terus buat apa? Itu sih, Kang mau ikutan lomba dangdut di kota. Kalau lolos bisa ke Jakarta, bisa masuk TV. Nah, kalau dia menang, bisa dapat banyak duit, Kom. Gitu. Kalau menang, kalau enggak gimana? Ya, itu juga yang akan pikirin, Kom. Ya, tapi Kokom tahulah. Anak-anak sekarang masih susah untuk diingatin. Belum lagi bunya si Ika maksa cari duit, cari duit. Mana lagi utang belum selesai sama si Neti. Ya. Ya, sabar ya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ae-ae. Ini teh Iis. Menipang, Ling. Iis teh, damang. Damang, teh. Teteh, apa kabar? Ah, teh mah begini saja. Enggak ada yang berubah. Maklum, orang kampung. Teteh, bisa saja. Ah, oh iya teh. Kemarin, Iis ketemu Ika di jalan. Katanya, Ika teh mau ikutan audisi ya ke kota. Kebetulan, Iis mau ke kota ada keperluan. Apa mau bareng Iis aja? Iya. Tolong dibantu ya si Ika. Biar bisa jadi kayak Iis. Jadi penyanyi hebat di Jakarta. Kan nanti Ika bisa bantu emaknya. Iya, pasti atuk teh, pasti dibantu. Sayangkan Ika teh cantik, seksi. Kalau cuma ngangkur di desa teh, sayang. Teh Iis? Eh, eh. Udah lama? Kenapa tuh nggak disuruh masuk teh Iisnya, mak? Ayo tuh, masuk ya. Nggak usah, kak. Teteh, cuma mampir sebentar doang. Mau silaturahim sama emak kamu. Iya. Ika, mau nemenin teh teh keliling-keliling? Hah? Oh, ayo atuk teh, ayo. Ya sudah tuh, Ika teh nemenin teh iz jalan-jalan dulu, ya mak? Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, kak. Assalamualaikum. Bangga, bangga. Waalaikumsalam. Ayo. Hati-hati ya, Neng. Iya, mak. Mau kemana teh? Aja. Din, boleh pinjemin uang, kak? Aduh, sama aja. Masya Allah, aduh. Kalau ada duit mah, kita nggak ngeluh. Masukur ROCK aja ini belum dapat. Udah, saya teh cuma nanya aja. Mau pinjam dulu buat apa? Ada keperluan penting? Banyak. Nah, di kampung sebelah itu ada rentenir namanya Nisogda. Bener ada. Bener ada. Saksinya, pak. Cuma ini, ibu. Ya, cuma itu. Kita teh sudah nggak punya apa-apa, pak. Kita cuma punya beras sisa kemarin. Tahunnya juga sisa kemarin. Mau ngutang di warung Cenepi, teh sudah nggak dikasih, pak. Ngutang kita teh sudah terlalu banyak. Bapak juga udah coba cari pinjaman kemana-mana untuk Ika. Tapi nggak ketemu, bu. Atau gimana, pak? Kasihkan si Ika. Kata si Udin teh ada nyisa odah namanya di desa sebelah, tapi bahaya dia lintar darat. Eh, si bapak, mah. Pulah didanggukan si Udin, mah. Jangan didengerin. Coba dulu temui orangnya. Barangkali orangnya baik. Ya, lalu bayarnya gimana, bu? Tah, si bapak, mah. Belum pasti, pak, dapat pinjaman. Bapaknya sudah pusing cara balikinnya. Bapak itu teh nggak pernah positif mikirnya. Si Ika kemana, bu? Si Ika teh masih di rumah si Iis. Pan rencananya teh besok mau bareng-bareng berangkat ke kota. Daptar. Teh, banyak pisan teh. Bagus-bagus teh. Kamu bisa pilihan kamu suka. Ih, cantik-cantik pisan bajunya. Wah, bagus teh. Cocok ya sama Ika. Nah, gitu. Mulai sekarang, teh, ya. Kamu harus ubah pengampilan kamu. Biar kamu teh mau jadi artis. Harus keren. Ya. Ya. Din. Saya itu mau minta tolong banget. Ya. Ayo temanin ke rumah Nyi Saudah. Ayo. Dung, jangan nekat. Nyi Saudah itu lita darat. Orangnya tegaan. Udah, nggak apa-apa. Ya udah deh. Nanti kalau si Ika menang-mas semua bisa dibayar. Ya udah deh. Termasuk hutang sama Nyi Saudah. Udah deh, yuk. Udah deh, yuk. Ngembaliinnya jadi satu juta dua ratus lima puluh ribu. Wang Dudung setuju, kan? Setuju. Gimana? Sudah sih, habisinya. Bagus. Ayo. 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 Nekat kamu. Udah, ayo. Mak, doain Ika ya. Pasti, Atul Delis. Udah doa emak teh buat siapa lagi kalau bukan buat Ika. Ya. Bapak juga teh, doain Ika ya. Ya. Hati-hati ya. Ika juga jangan lupa berdoa. Supaya menang. Ya. Iya. Yaudah tuh, Ika teh berangkat liat. Iya. Ayo, Atul. Ayo. Ayo, Kak Udin. Ayo, Kak Udin. Is. Ya. Is. Ketitik Ika ya. Iya, pasti aku teh. Entah ya, Kak. Tenang aja. Is, jagain. Iya. Din, sampai ke terminal ya. Mari, Kak. Mari, teh. Mangga, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. OK, datang. Adi adi. Adi adi. Adi adi. 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 Wispri doa rasa tiba-tiba Disakiti rasa ni tak terasa Disakiti, maning-maning disakiti Sering pisang pula disakiti Aja dumi kuasa, hadiran suki dunia Sawi sedar diraja, tingkai selewa-lewa Eka? Eka? Ayo, aku buruk! Yateh, ayo! Ayo, saya mau daftar Tolong isi formulir Oh iya, Eka Teteh, ke situ sebentar ya Iya, iya teh Nama Nama Alamat Alamat Sama umur Iya teh Udah Ini nomernya Iya Terima kasih Iya, sama-sama Teteh Sudah terdaftar Wah, bagus dong Ah, terus audisinya teh kapan? Eh, katanya teh tadi lusa Lusa? Lusa? Lusa berarti Kamu teh masih punya waktu 2 hari lagi untuk pelatihan Ya udah, sekarang kita pulang aja dulu yuk Ehm Ya udah, kalo gitu teh Kalo kita beli baju dulu, aku maha Aduh, Ika Beli baju teh bisa besok Kalaupun besok tidak dapat baju yang bagus Bisa pakai baju teh Gimana? Ya? Ya, yang penting teh Kamu latihan dulu Biar suaranya bagus jadi penyanyi Ya? Ya, yang udah satu Kita pulang yuk Ayo, ayo Tehnya pak Mudah-mudahan Si Ika lolos leksi ya pak Jangan ngelamun gitu Yang seneng, Aduh Gimana mau gembira Gimana mau senang Bapak teh yang lagi memikirkan Gimana cara mengembalikan uang isa udah Bapak teh Ya usaha Besok Pagi-pagi Bapak teh Pergi keliling Kerumah-rumah Di desa sebelah Barangkali nanti ada yang butuh tenaga Bapak Ibu Kalaupun ada yang butuh tenaga Bapak Yang ngasih kerjaan Gak mungkin bisa ngumpulin uang sebanyak itu dalam 2 minggu Satu juta dua ratus lima puluh ribu Itu uang yang banyak Ibu Gak mungkin Yaudah, Atuh Kalau gitu Mendingan Bapak teh berdoa Supaya si Ika teh menang Kan nanti hadiahnya teh uang banyak Nah Uangnya itu bisa dipakai buat bayar hutang Kenisa odah Kau misalnya Ika teh pakai baju ini Bagus atau tidak? Ika Kau menurut teh teh nih Kau mau jadi penyanyi Itu suaranya harus bagus Selain suaranya yang bagus Penampilannya teh Harus bagus juga Harus seksi Ditambah goyangannya Harus seksi dan hot Biar naon Biar mata dewan juri tetap panah melihat kamu Kau menurut Ika teh ya Jadi penyanyi dangdut itu mah harus selalu seksi Nah iya Gak harus seksi itu kalo suaranya bagus banget Nah Kalo suaranya pas-pasan Dan nanggung gitu Tah kumaha Nah kalo kayak gitu kan Gak ada nilai plusnya tuh Ika Maksudnya teh Suara ikatnya nanggung gitu Ehm Ehm Kumaha nyata Ehm Nanti kalo si Ika udah ke Jakarta Masuk TV Nyanyi dimana-mana Sekali nyanyi itu bisa seratus ribu Ratusan ribu bahkan jutaan din Nah terus Saya bisa beli sawah Mantep tuh Mudah-mudahan Aja kejadian Setelah saya punya sawah Baik Bukan pulang Nah Saya akan minta kamu untuk garapnya di Boleh 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 Sama Jadi selain melakukan Tindak pidanda trafficking Yang bersangkutan juga Melakukan pemalsuan Terhadap data-data Sehingga meloloskan Sampai dengan Dikiran ke negara Singapura dan Malaysia Kukom Juru sama nonton TV-nya Eh coba gula Komputer dan alat pencetak Kini pelaku terancam kurungan selama 5 tahun Eka Seumur hidup Belum pernah kamu keluar dari kampung ini Sudah atuh pak Gak usah khawatir Si Eka kan ditemenin sama si Iis Gak akan terjadi apa-apa Hayu atuh tidur Bu Malam ini kita tidur disini aja ya Bapak kangen Sama Ika Gak ada dia berasa sepi Gak ada lagi yang nyanyi-nyanyi dangdut Si bapak temennya lucu Giliran anaknya gak ada Dikangenin Tapi kalau ada Dicela terus Mudah-mudahan Kalau nanti si Ika sudah banyak uang Rancang ini diganti ya pak Dibohongi 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 Yes, kamu layak jadi Superstar. Yes, saya yes. Seperti yang lagi musim, burung bergito, suaramu sangat merdu sekali. Kamu layak ke Jakarta. Aku sih. Yes, saya yakin kamu lebih terkenal di Jakarta nanti. Alhamdulillah, Ma, ikatnya menang. Ma, 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 Pak, ikatnya menang. Pak. Ikatnya menang, Pak. Ma, ikatnya menang. Ba, Pak, Ma, ikatnya menang. Ikatnya menang, Pak, Ma. Ya. 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 Kamu te limpia. Kamu te limpia. No, trai, trai, kitu. Limpia, Pak. Ya. Ya udah tuh. Sekarang kamu lanjutin tidurnya lagi ya. Ya. ickets. Ya. 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 Terima kasih. 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 Aku... 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 Dibohongi... Apakah kau... Ini... Ini... Aku... 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 boleh... Aku... 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 Terima kasih telah menonton Ika 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 tunggu Ika 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 Kamu jangan sedih lagi ya Mungkin Masih ada kesempatan lain Untuk ikan guru penyanyi Kamu harus sabar ya Ika Pasti banyak kok Jalan lain Untuk menjadi penyanyi terkenal ya Ya udah tuh Sekarang kita pelatih Kis Kis Ah baik Kang Cahyo Ngapain atau disini kan Ya biasa Mencari penyanyi-penyanyi baru Agar musik di Indonesia Lebih semarak dan lebih segar Oh Jadi teh Kang Cahyo masih jadi pencari bakat Oh iya sampai lupa Ika Kenalin Ini teh Kang Cahyo Kang Cahyo teh Pencari bakat Cepolat Hayatussalam Mama Kang Cahyo Iya Saya Ika Gini teh Kang Cahyo Ika ini teh Cita-citanya jadi penyanyi terkenal Tapi Tadi setelah audisi Ika belum beruntung Ika gagal Jadi dia sedih deh Nggak usah khawatir Masih banyak jalan Untuk menjadi penyanyi profesional Oh iya Bentar Ini kartu nama saya Ambil Hayatussalam Hayatussalam Diambil Eh Jarang-jarang Kang Cahyo ini Nengasih kartu nama ke orang Hayatussalam Hayatussalam Diambil Makasih Nanti kalau kamu Mau ketemu Saya Kamu bisa minta antar Sama Tehwis ya Iya Kang Yaudah guys ya Jalan dulu Makasih banyak Kang Cahyo Semoga aja ya Ini rejeki kamu ya Iya teh Sayang Kang Cahyo Sayang Kang Cahyo Sehari Malu Sama Bapak Mbak Sama penduduk desa Ika Kalau menurut teteh Justru masih kamu lebih bagus Karena apa coba Karena tadi kamu ketemu Kang Cahyo Dan menurut teteh Kang Cahyo bisa mengorbitkan kamu Menjadi penyanyi udala Dibanding kontes-kontes gitu Tapi saya harus ke Jakarta Teteh Saya belum pernah ke Jakarta Iya teteh ngerti Ya sudah kalau gitu Gimana Kalau kamu tinggal beberapa hari lagi disini Ya Biar kamu bisa menangin geri kamu dulu Saya gak mau pulang Kenapa itu Saya malu teh Saya malu Sama Bapak dan Mbak Saya udah maksa Bapak Buat minjimin ke orang Supaya saya bisa ikut seleksi Tapi saya kalah Apa yang harus dibanggai Kalau misalnya saya pulang Ya udah gini aja Seperti saran teteh tadi ya Kita ketemu Kang Cahyo Supaya mengorbitkan kamu menjadi penyanyi Iya kan Memangnya teteh masih mau bantu Ika Ya pasti Ato Ika Ketika teh Sudah teteh anggap sebagai adik teteh sendiri Ya pasti teteh bantu Ato Ya Ya udah Ato Ika teh mau ke Jakarta Ika mau ketemu Om Cahyo Nah gitu Ato Jangan sedih lagi ya Terus Bapak sama Omak kamu gimana ya Teteh ngomong apa ke mereka Begini saja teh Teteh besok pulang ke desa Bilang sama bapak sama emak Kalau Ika lulus selesi Ika harus dibawa ke Jakarta Pasti mereka senang Iya Ide kamu bagus juga Nah teteh gak nyangka Kamu pinter Ya kesatu Besok pagi Teteh pulang ke desa Teteh ke rumah kamu ketemu sama emak Bilang kalau kamu teh Lulus audisi Langsung perangkat ke Jakarta Ya Nah selama teteh pulang Ika jangan kemana-mana Ika tunggu teteh di hotel Nanti Habis dari rumah Teteh langsung cepat kamu lagi ke hotel Kita langsung pergi ke Jakarta Ya udah Ato Telepon Om Cahyo cepat Nanti siapa tau dia sibuk Ika kamu tenang aja Om Cahyo teh selalu ada waktu buat teteh Percaya aku sama teteh Ya Iya Ya kes Sekarang kamu minum lagi air putihnya Biar tenang Habis itu kamu istirahat Teteh ke kamar mandi dulu ya Iya Kamu istirahat Dibohongi Mening-mening dibohongi Sering pisan kulah dibohongi Sering pisan kulah dibohongi Apas di sempingan Wisperi dua rasa dibohongi Disakiti rasa nilai haram Disakiti maning-mening disakiti Sering pisan kulah disakiti Sekarang saya lagi sibuk Pesiapan album baru Boleh berjalan karya Iya Nanti rencananya mau buat Buat keseluruh Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang bener Aduh Aduh Si Ika Teteh ternyata meni hebat Anak emang Ya udah kalau gitu Saya pamit dulu Teteh Iya iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Ika Tapi katanya Teteh Suara bukan satu-satunya jaminan Menentukan siapa yang menang Siapa yang kalah Ini tuh Teteh udah jaman edan Dindin Kemenangan bukan dilihat dari Bagus tidaknya suaranya Tapi jumlah SMS-nya Pak Bapak Bapak Si Ika Teteh lolos luk sih Si Ika jadi penyanyi Benar Iya Serius Iya pak Iya Alhamdulillah Kamu tau dari mana Eh pak Si Ika Teteh barusan datang ke rumah Ngabarin Katanya si Ika Teteh lolos Dan bakal dikirim di Jakarta Ika jadi penyanyi Emang udah dicek Bener gaknya Ih Si Ika Teteh yang bilang Pandia yang nganterin si Ika waktu ke kota Pak Katanya si Ika Teteh belum bisa pulang dulu Soalnya harus banyak-banyak latihan Kalau di Jakarta Si Ika Teteh bakal masuk TV Ika masuk TV Alhamdulillah Ika anak kita Anak kita Anak kita Ika 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 Katanya mau bawa barang Mana barangnya Sebentar bos Bagus Bagus Ah Teteh tangan bos Oke Silahkan silahkan Malam pak Ayo 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 Halo bos Selamat malam bos Ika Hai Ini teh Bosnya kang jahyuk Ayo 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 Salam sama bos Salam Ika Jangan malu-malu Salam Ayo Bos Ika ini Bakatnya luar biasa bos Itu perlu dikembangkan Ika Kang Cahyo bisa meramah kamu Kalau kesuksesan kamu itu sudah dekat Amin Ya sudah Sekarang kamu istirahat aja dulu Nanti biar Mami Rosas yang atur semuanya ya Mami Rosas yang apa teh Teteh tinggal disini juga kan bareng Ika Ika Mami Rosas Koordinator penyanyi Oh Jadi Ika harus tinggal bareng Mami Rosas Bareng-bareng juga sama yang lainnya Tapi Teteh tinggal dimana Aduh Ika Ika tidak usah pusing mikirin Teteh Teteh kalau di Jakarta Sibuk pisan Teteh harus show keliling-keliling ya 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 Udah Ika usah mikirin ya Nanti kita juga ketemu ya Yang penting Ika teh sekarang fokus ya Fokus mau jadi penyanyi ya Jadi penyanyi Ya 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 Halo Tolong ayamnya dijaga ya Jangan sampai kabur Wih Bosnya teh Pengusaha ayam juga Fried chicken ya teh Iis Kamu itu adalah wanita yang paling lihai Yang ada di dunia ini Wah Oh Kamu teh Gombal pisan Oh jadi orang Kang Sebenarnya nih ya Yang jago acting Yang hebat dan lihai itu si Aka Aka mencukup banget Actingnya Acting jadi Pulau besar musik Padahal ya Kang ya Aka menjel Belum pernah ketemu Penelusra musik ya Kang Eh Kamu harus ingat Urusan kita belum selesai Hutang-hutang kamu belum lunas Jadi kalau si bos itu memberikan uang sama kamu Kamu harus langsung setoran sama saya Ganti Ini kamar tidur kamu sementara Ini kasur kamu Nanti Kalau kamu sudah terkenal Dan banyak fansnya Kamu bisa ambil kamar tidur yang lebih besar Yang kamu suka Iya Sekarang kamu istirahat Kalau perlu apa-apa Panggil Mami di lantai dua Oke Oh iya Tante What Don't call me Tante Kamu gak liat apa Mami ini Mami paling cantik Sejauh Liat nih Bulu mata Mami Ceter membahana Antibade Bahkan antisunami You know Enggak Kamu tidak ada antrinya you know Enggak tahu Sama Yaudah Kamu istirahat Iya Mami Ya gitu dong Emang kamu pikir gampang Apa jadi Mami Tidak 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 Terima kasih. Yang penting banyak duitnya. Siapa tuh? Mana gue tau. Malam, Kak. Maaf. Kamu anak baru ya? Oh, iya. Kenalkan, saya Teh Ika dari desa Sukasari. Saya diajak sama Teh Iis buat ketemu sama Om Cahyo biar jadi penyanyi. Penyanyi? Mantap. Mudah-mudahan cepat ngetop deh. Ya. Jangan kasih. Ya, karena liat akunya Parmi, pandinya Foni. Oh, Kak Foni? Yaudah tuh, saya Teh tidur lagi ya. Sudah malam, Pak. Tidur. Katanya besok kerja. Ah. Tidur. 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 Bu, si Kak, kok gak ada kabar ya? Si Isah ada ngabarin gak? Sabar, Atupak, didoakan saja supaya si Ikatnya menang dan bisa merubah nasib kita. Bapak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Bu, ini nih seaudah. Silahkan masuk, Atunyi. Gak usah, saya buru-buru. Saya kesini cuma mau ngingetin aja. Enam hari lagi, Mang Dudung harus mengembalikan uang pinjaman. Jangan lupa. Iya, Nyi. Insya Allah saya gak lupa. Ingat ya, Mang. Jumlahnya jadi Rp1.250.000, ya. Mohon, saya ingat. Ah, Nyi, terima kasih ya atas pinjaman duitnya. Sekalian, saya teh minta doa buat anak saya si Ika yang lagi ikut lomba nyanyi. Oh, jadi anak Tete yang ikut lomba nyanyi? Di mana? Iya, si Ika. Dia teh sudah lolos. Sekarang sedang ada di Jakarta. Katanya sih bakal masuk tipi. Kapan atuh teh masuk tipinya? Belum jelas sih. Iya, katanya teh apa lagi dilatih terus, Nyi. Ini teh berita besar. Harus diumumin ke semua orang. Harus bikin acara selamatan, Atung, Mang. Ya, saya juga sekarang lagi pusing. Adu, Nyi, gimana cara ngumpulin uang untuk nyelesaikan utang ke Nyi Sawadah? Ya ampun, Mang Dudung. Itu soal kecil, soal gampang. Gak usah dipikirin. Ah, benar, Nyi. Alhamdulillah. Terima kasih, Nyi. Kita teh sebagai manusia harus saling tolong-menolong. Ayo, Atung, Mang. Bikin acara selamatan. Undang semua orang. Jangan lupa ngundang Pak Kades. Kita doa bersama. Biar si Ika teh menang. Kalau soal uang, Mang, gak usah dipikirin. Kan ada saya yang beresin. Yang penting, saat Ika menang, saya teh diajak ke Jakarta. Dan saat Mang Dudung sama Tete diwawancara, saya bisa ikut masuk TV. Itu yang terpenting buat saya. Mohon, Nyi. Tapi... Jujur, Nyi. Saya teh... Berat untuk... Minjem uang lagi sama Nisa Odah. Maaf. Ih, Bapak teh selalu begitu. Benar yang dikatakan sama Nisa Odah, teh. Kita harus bikin selamatan. Kalau didoakan sama orang banyak kan berkah. Barangkali nanti si Ika jadi gampang menangnya. Nyi, tapi soal mengembalikan pinjaman, bisa nanti kan ya, Nyi? Menunggu si Ika menang. Gampang, gampang. Boleh. Terima kasih, Nyi. Kang-Kang. Anaknya Kang Dudung, si Ika, katanya ikut lomba nyanyi dan bakal dikirim ke Jakarta. Katanya sih bakal masuk TV. Tapi teh, kok gak kelihatannya di TV? Gak ada beritanya? Jangan-jangan. Jangan-jangan kenapa, Din? Khawatir aja. Cuma ditipu. Bisa jadi. Saya pesering dengar di berita, katanya ada sindikat penjualan wanita. Banyak perempuan desa dirayu, dijanjikan kerja di kota. Alala, ujung-ujungnya malah dijadikan ungkluk. Ungkluk? Nah, ontai itu ungkluk? Ungkluk itu wanita nakal. Hush! Jangan sembangan kalau ngomong, Din. Kamu gak percaya? Dulu kita di kota, masuk klub malam, ya, seperti itu. Oh, jadi Mang Dudung suka sama ungkluk. Ah. Ah. Sini. Aku mau jangkit dulu. Eh, Din, 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 Din. Mau kemana, tuh? Cumanin saya dulu. Eh, seger banget, Kang. Seger lah, tuh. Memangnya kamu, kuyuk. Ada apa lagi, Dung? Masalah penjaman isoda itu? Bukan, Din. Ini saya mau ngadakan selamatan. Doa bersama untuk si Ika. Astagfirullah, Dung. Utang yang dulu aja kamu belum lunas, malah pengen selamatan. Uangnya dari mana lagi? Heling, Dung, Heling. Eh, justru ini isoda yang nyuruh, Udin. Dia yang nyuruh supaya diadakan doa bersama. Supaya si Ika menang. Betul juga itu, Dung. Kus. Ya Allah, Dung. Kamu mau pinjem duit lagi dan masih percaya sama Nyisauda itu, si Limta Darat. Ya, habis gimana, Udin? Si Imah aja setuju. Malah dia yang gak desek. Ya udahlah, yuh. Temenin ke rumah Pak Kades. Udah, udah, ayo. Ayo, ayo, ayo. Sejak saya jadi Kades, baru muncul bakat-bakat terpendam. Kedepan, kita akan melahirkan kembali banyak bintang. Nah, atas nama keluarga Mangdudung, saya berterima kasih kepada seluruh warga desa Sukasari, khususnya kepada Nisauda, warga desa sebelah yang banyak membantu keluarga Mangdudung. Mari kita doakan semoga Neng Ika menang, biar nama desa kita dikenal di seluruh Indonesia sebagai desa Sang Bintang. dan saya siap untuk dicalonkan jadi Kepala Kecamatan. Ini ada yang mau disampaikan. saya, Teh, nggak panjang-panjang. Saya ini kan orang yang suka menolong. Cuma mau ngabarin aja, barangkali ada warga desa yang mau pinjam duit. Silakan hubungi saya. Semua bisa diatur, asal ada jaminannya. terima kasih. Kasian tuh si dudung. Kayak orang udah kena sirap-silinta darat, saudah. Lihat kan, udah ketawa, ketiwi, sendirian. stres juga. Iya, Kang. Kasian ya. Nggak kebayang kalau si ikannya gagal menang. Ah, nggak tahu tuh. Aduh, Astagfirullahaladzim. Mang, yang penting, nanti kalau jadi, ajak saya waktu ke Jakartanya. biar nanti saya lapor ke camat, bupati, sama gubernur untuk dijadikan acara besar-besaran penyambutannya. Insya Allah, Pak. Saya, Teh, nggak bisa janji. Eh, si Bapak, Teh. Maaf, Pak Kades. Nanti, kalau sudah mau masuk TV, biar saya yang kabarin ke Pak Kades. Janji ya, ajak saya ke Jakartanya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Si Ibu, Teh, aku maha. Terus gimana kalau Ika nggak menang, Ibu? Ya ampun, Bapak. Bapak Teh masih saja mikirnya Teh negatif. Si Ika, Pan, sudah didoain sedesa. Masa nggak menang? Iya, Ibu. Tapi ini, utang sama Nyisa Oda ini udah banyak. Pak, Nyisa Oda, Teh orang baik. Dia sendiri tidak pernah menentukan kapan pinjam teh harus dibalikin. Lagian kan, Bapak tadi dengar sendiri. Nyisa Oda bilang bakal meminjamkan buit ke warga-warga yang membutuhkan. kurang baik apa, Nyisa Oda. Ibu nggak tahu sih. Hehehehe. ada barang baru, boleh juga. bawa Rika ke rumah lima sekarang. Iya, cepat ya. Tenang, Bos. Ini pasti oke. Kalian, keluar. Keluar. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ibarat perlihatan sedikit dipoles mahal harganya. Hehehehe. Namanya Rika, Bos. Dia bisa nyanyi loh. Rika, jangan takut sama Om Eric. Om Eric tidak akan jikit. Rika, sekarang kamu temenin Bos Eric ya? Bos Eric itu orang paling baik sekali. Dan satu hal lagi, duitnya banyak. Hehehehe. Eh, Bos. Kalau yang ini perlu dihalusin. Malu, barang baru. Udah ya, sayang? Temenin ya? Iya. Rika. 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 Kenapa tipu saya, Teh? Kita, Teh, sekampung. Ika. Ika dengar Teteh, ya? Teteh gak ada niat nipu Ika sedikitpun. Awalnya Teteh pulang kampung. Karena Teteh pengen nyekar ke kuburan emak. Tapi begitu Teteh ketemu Ika, terus Ika bilang, kalau Ika pengen jadi penyanyi, di situ baru, baru muncul niat jahat Teteh. Ika maafin Teteh ya. Teteh udah salah sama kamu. Teteh minta maaf banget ya. Maafin Teteh. Hey! Hey! Kamu pikir ini sempat Rioni apa? Keluar sana! Is! Ayo, keluar sana! Teteh pergi dulu ya, Mas. Is! Nanti Mami laporin bus kamu ya. Suruh, suruh, suruh! Teteh. Ika, kalau kamu mau maju, gak usah banyak tingkah. Dengar apa kata Mami? Ngerti? Paham? Yaudah, sekarang kamu istirahat. Iya, Mi. Berusaha praktik perdagangan wanita antar negara berhasil diungkap polisi dan pelaku merupakan ibu rumah tangga yang mencelahkan aksinya dengan dalih perekrut gadis muda. Guna memuluskan perolehan paspor, pelaku membuat KTP dan kartu keluarga palsu dari sejumlah korbannya sebelum diperangkatkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Udin? Iya. Dudung kesini? Enggak, Kang. Udah dua hari gak kelihatan. Mungkin lagi ada kerjaan di kampung sebelah. Ada apa, Kang? Waduh. Aku udah hancem, Kom. Dia hancem? Iya. Sak yang hancem, Kang. Terus, apa urusannya sama Kang Dudung? Itu anak buah silinta darat. Sisa udah. Kalau Dudung gak bayar, aku yang harus bertanggung jawab dan segalanya. Kacau, kan? Aduh. Astaghfirullahaladzim. Buongan kau nyabuk. Siap berikut air-gerakin selamat YES. I-MAR Dikompres dulu ya pak Ibu Teh sudah masak nasi tapi lauknya cuma telur Bapak jangan banyak pikiran atau pak Gimana nggak kepikiran bu Anak satu-satunya kita nggak ada kabarnya Si Ika nggak usah dipikirin bapak Dia kan lagi persiapan Sok atuku bapak diingat gerak Kayak si Nek waktu naik haji Kan pakai di karantina segala Nggak bisa ditemui Apalagi ini Teh buat tampil di TV Pasti harus banyak-banyak latihan Biar nanti tampilnya bagus Ibu tinggal dulu ya pak Ibu Maafin bapak nak Bapak nggak bisa kasih pendidikan yang baik buat kamu Karna Karna Kapa Peska 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 Halo Kapa Kapa Carna Kapa Kapa asse Kapa 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 Pah? 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 Bapak! 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 Kata Pak Ustadeh, kalau kita sedang dicoba, berarti Allah sayang sama kita. Yang ikhlas ya, Gelis. Kirim doa buat Bapak. Dibohongi, maning-maning dibohongi, sering pisan kulah dibohongi. Dibohongi, maning-maning dibohongi, sering pisan kulah dibohongi. Awas di sempingan, wisperi doa rasa dibohongi, disakiti, sering pisan kulah disakiti. Terima kasih.